Intro Tenaga Ali Utama Kedeputian Kantor Staf Presiden Ali Mohtar Ngambalin Buka Suara terkait aksi unjuk rasa yang menuntut Presiden Jukawidodo mundur. Ali menyebut hati para pengunjuk rasa penuh dengan kebencian dan perasaan kaburuk terhadap pemerintah. Oleh karena itu, ia meminta agar para peserta demo segera kembali ke jalan yang benar. Hal ini diungkapkan Ali saat dikonfirmasi pada Jumat 4 November 2022. Ia menilai aksi unjuk rasa yang dilakukan Gerakan Nasional Pembela Rakyat tak masuk akal. Disebutnya mereka tak pernah melihat pengelolaan pemerintah saat Jokowi menjabat Presiden. Dirinya lantas menyebut selama hampir 10 tahun Jokowi menjabat, sejumlah pembangunan telah dilakukan. Dirinya lantas memberi sindiran menohok dengan meminta mereka berkeliling Indonesia. Dengan begitu, para peserta unjuk rasa tersebut dapat melihat kemajuan pembangunan. Ali lantas meminta agar mereka segera kembali ke jalan yang benar. Menurutnya, sekarang umat tak bisa lagi diprovokasi dengan isu-isu yang menjelek-jelekan Presiden. Masyarakat sudah bisa membedakan mana yang benar dan yang tidak. Diketahui aksi demonstrasi ini digelar hari ini Jumat 4 November di seputar Patung Kuda. Mereka meminta agar Jokowi mundur lantaran dianggap gagal dalam menjalankan pemerintah. Terima kasih telah menonton! Demikian informasi kali ini, nantikan informasi terbaru lainnya di kanal Youtube Tribu News. Terima kasih sudah nonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!